Kembali lagi bersama saya Ramawintara di channel Ramawintara Untuk adik-adik yang bingung mau memilih FK, FKG, FKH, atau FKM Tenang, kamu berada di video yang tepat Sekarang aku akan jelaskan perbedaan antara FK, FKG, FKH, dan FKM Langsung saja Pem, 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 pem Pertama aku jelaskan tentang FK FK atau Fakultas Kedokteran, tepatnya program studi pendidikan dokter Lulusannya itu bakal jadi dokter umum Nggak langsung jadi spesialis Sebagai mahasiswa kedokteran, aku biasa banget denger pertanyaan kayak gini Kuliah jurusan apa? Kedokteran Dokter apa? Dokter umum Oh, dokter umum Nggak dokter spesialis aja Jadi kalau mau jadi dokter spesialis itu Harus jadi dokter umum dulu Baru nanti harus sekolah lagi untuk jadi dokter spesialis Gitu Oh, nggak bisa langsung ya Jenjang pendidikannya ada preklinik dan klinik atau koas Setelah lulus preklinik, itu kita akan dapat gelar sarjana kedokteran Itu kuliahnya sekitar 3,5 tahun Kemudian lanjut klinik atau koas sekitar kurang lebih 2 tahun Setelah itu, kalau lulus kita dapat gelar dokter Endingnya, nama kita jadi dokter Vincenzo Casano Esken Sarjana Kedokteran, kayak gitu Kemudian lanjut yang kedua adalah FKG Fakultas Kedokteran Gigi Biasanya nggak ada program studi lain Ya langsung aja, Fakultas Kedokteran Gigi kayak gitu Lulusannya nanti akan jadi dokter gigi Sebenarnya, kalau mau lanjut lagi ada spesialisasinya Tapi jarang orang yang tahu Taunya ya dokter gigi gitu aja Untuk video lengkapnya, kamu bisa cek aja video yang ini Jenjang pendidikannya sama dengan FK Ada preklinik dan ada koas Lulus preklinik dapat gelar SKG atau Sarjana Kedokteran Gigi Waktunya kurang lebih 3,5 tahun Kemudian lanjut, lulus klinik atau koas Itu dapat gelar DRG atau Dokter Gigi Kurang lebih waktunya sekitar 2 tahun Endingnya, nama kita jadi DRG atau Dokter Gigi Pak Seroi SKG Sarjana Kedokteran Gigi Kita lanjut yang ketiga, ada FKH atau Fakultas Kedokteran Hewan Biasanya, ya nggak ada program studi juga Langsung Kedokteran Hewan kayak gitu Lulusannya, jadi dokter hewan Bisa praktik sendiri, kerja di kebun binatang Membantu perternakan Atau berwirausaha dan melakukan masih banyak lagi hal lainnya Kayaknya seru nggak sih kalau misalnya kita jadi dokter hewan Terus setiap hari main-main sama hewan Tapi kalau hewannya lucu-lucu sih Tapi kalau hewannya ular Habis itu hewan-hewan buas Serem juga sih Tapi pasti menarik Jenjang pendidikannya, yang pertama ada kuliah Sarjana Kedokteran Hewan Untuk mendapat gelar SKH atau Sarjana Kedokteran Hewan Kurang lebih waktunya adalah 4 tahun Kemudian lanjut lagi PPDH atau Pendidikan Profesi Dokter Hewan Selama sekitar 1-1,5 tahun Untuk mendapat gelar DRH atau Dokter Hewan Endingnya, nama kita jadi DRH, Dokter Hewan Kang Parkir SKH Sarjana Kedokteran Hewan Kemudian yang terakhir ada FKM atau Fakultas Kesehatan Masyarakat Tapi sekarang ada juga Kesehatan Masyarakat ini menjadi program studi atau bagian dari fakultas Itu tergantung universitasnya Ada yang Fakultas Kesehatan Masyarakat Ada yang Program Studi Kesehatan Masyarakat Kayak gitu Lulusannya bisa bekerja di bagian administrasi kebijakan kesehatan di rumah sakit, klinik Ataupun di perusahaan asuransi kesehatan Selain itu bisa juga jadi ahli kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan Bisa jadi peneliti, pengajar juga bisa banget Jadi banyak ya pilihan-pilihan pekerjaan setelah lulus dari FKM ini Jenjang pendidikannya ada 4 tahun kuliah dan gak ada koas Seperti pada FK-FK yang sebelumnya FKG, FK, FKH, kayak gitu Tapi biasanya ada KKN atau Kuliah Kerja Nyata Jadi terjun langsung ke masyarakat gitu Tapi umumnya fakultas-fakultas lain juga sama sih Ada kewajiban untuk KKN Endingnya, nama kita bisa jadi Ramskwi Wintara SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat Oke, sepertinya itu aja yang dapat aku sampaikan Tentang perbedaan FK, FKG, FKH, dan FKM Semoga kalian setelah menonton video ini Tidak bingung lagi mau menentukan masuk FK yang mana Jadi tergantung tujuan akirmu Mau bekerja sebagai apa Intinya semua sama aja sih Tergantung tujuan akhir kita masing-masing Oke, itu aja Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan Seperti luar biasa Bersama saya Ramskwi Wintara Berpetualang menaklukkan dunia Salam sehat Oh iya, kamu bisa cek videoku yang lain Bisa disini atau disini Aku udah bahas banyak banget tentang FK Dan lain sebagainya Oke, itu aja Dadah